Semenjak versi Windows 7, Windows memiliki sebuah fitur yang bisa menjadikan komputer Anda sebuah Wi-Fi hotspot tanpa bantuan router tambahan. Hal ini bisa dilakukan karena menggunakan sebuah teknologi yang bernama Wireless Hosted Network atau Virtual Wi-Fi. Untuk memanfaatkan Virtual Wi-Fi tersebut, Anda bisa menggunakan sebuah software open source bernama Virtual Router yang bisa di-download dari virtualrouter.coflex.com. Sekarang kami akan menunjukkan bagaimana caranya menjadikan PC Anda sebagai sebuah hotspot Wi-Fi. Syarat utamanya adalah PC yang Anda pakai sudah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi. Setelah installer Virtual Router di-download, segera jalankan instalasinya. Setelah proses instalasi selesai, buka Device Manager dan pastikan pada Network Adapter terdapat sebuah perangkat baru yang bernama Microsoft Virtual Wi-Fi Mini Port Adapter. Sekarang untuk menjalankannya, pertama pastikan bahwa koneksi internet yang Anda pakai sedang dalam keadaan aktif atau sudah jalan. Di contoh ini, kami menggunakan koneksi internet mobile dari sebuah provider. Langkah selanjutnya adalah aktifkan Wi-Fi Anda dan pastikan pula Wi-Fi tersebut tidak dalam keadaan terkoneksi dengan hotspot lainnya. Langkah selanjutnya lagi, buka Virtual Router Manager, kemudian di SSID, beri nama sesuka Anda, untuk passwordnya juga sesuka Anda. Di bagian Share Connection, pilih koneksi internet Anda. Bila sudah, klik Start Virtual Router. Sekarang dari perangkat lain, coba Anda koneksikan perangkat tersebut ke hotspot Wi-Fi yang barusan kita buat ini. Seperti Anda lihat di sini, sudah ada satu perangkat yang terkoneksi ke koneksi hotspot yang barusan kita buat ini. Untuk menghentikan aktivitas hotspot ini, cukup klik Stop Virtual Router. Mudah sekali bukan?